Pemirsa Dina Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi menggelar sosialisasi penguatan nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan guna menubuhkan jiwa korsa terhadap pahlawan bagi dunia pendidikan dan generasi muda agar tidak luntur. Dina Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi menggelar sosialisasi penguatan nilai kepahlawanan dan keperintisan khususnya bagi dunia pendidikan dan generasi muda dengan menghadirkan sebanyak 70 orang peserta baik itu guru dan tokoh masyarakat serta mahasiswa pada Selasa 30 November 2021 bertempat di Museum Perjuangan Rakyat Jambi. Kegiatan sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dina Sos Duk Jambil Provinsi Jambi Arief Munandar didampingi Kabit Pemberdayaan Sosial Rosniva kasih potensi kesetia kawanan sosial dan restorasi sosial Pramayanti serta turut menghadirkan narasumber dari Pamung Budaya Madia Kesejarahan disebut Parprovinsi Jambi Ujang Hari Yadi juga dari Akademisi Dosen Universitas Jambi. Kepala Dinas Arief Munandar dalam sambutannya mengatakan sosialisasi penguatan nilai kepahlawanan keperintisan ini dilaksanakan untuk selayaknya masyarakat Jambi menghormati dan menghargai para pahlawan atau pejuang yang telah mencurahkan segala perhatian, pengabdian, dan pengorbanan jiwa raga demi kemerdekaan dan kejayaan NKRI. Dan ini amat penting bagaimana generasi saat ini agar juga dapat menanamkan dan menguatkan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetia kawanan sosial. Selain itu dikatakan Arief Munandar dalam rangka menguatkan nilai kepahlawanan terhadap dunia pendidikan di Jambi. Harapan ke depan nantinya telah mengusulkan akan ada muatan lokal dan buku sejarah pahlawan-pahlawan lokal Jambi seperti Sultan Taha, Raden Matahir, Abun Jani, dan Depati Parbo. Agar generasi muda tahu tentang sejarah. Harapan kita ke depan masyarakat, khususnya dunia pendidikan ini nanti kita akan coba mengusulkan ada muatan lokal ada buku sejarah pahlawan-pahlawan lokal Jambi misalnya Sultan Taha, Raden Matahir, Abun Jani, Depati Parbo. Bagaimana ini nanti, ini banyak nih ada Sultan Tahar, ada, apa nama itu, ada Haji Saman ya, kalau nggak salah yang di Tungkal ya. Nah, supaya generasi muda ini tahu sejarah. Nah, setelah itu harapan kita kegiatan ini sekarang kalau dulu itu berperang melawan, apa nama, melawan Belanda berperang, nyawa taruhannya, sekarang kita melawan kemiskinan dan kebodohan. Nah, jadi harapan kita semangat, apa nama, membangun negara ini dengan kegiatan ini bisa tumbuh. Makanya mereka harus tahu pahlawan-pahlawan, nilai-nilai kepahlawanan.